Kelas 9 kurikulum berdekat kita masuk pada halaman 160 lagi yaitu sesi keempat yaitu listening. Nah disini kamu diminta untuk mendengarkan audio 33 tentang cerita Andre dan Putri Suripit yang bagian ketiga. Nah isilah speech bubble ya untuk balon yang bulat ini ya speech bubble namanya dengan informasi dari audio tersebut 32 kok 3332. Nah ini dia audionya mari kita dengarkan bersama-sama. Andre and Princess Suripit Part 3 I want to go home. Unfortunately, you can go home only after you complete your final mission. The mission is to find the endangered black orchid. That plant is the only plant that can bring you back to your world. But what can I do? I'm just a student. Said Andre. Suripit shook her head. Then she said. You have the skill. Let me show you. Suddenly. A sword appeared in front of them. Take the sword. Said Suripit. Andre took the sword. And tried to swing it. And did some tricky moves using it. See. You are a sword master. You are not just an ordinary boy here. Suripit said again. Then, you can use this sword to help you to get the black orchid in the dark forest. Then, they went on a journey through the mangroveian forest to go to the dark forest. Nah, itulah akhir dari cerita yang untuk part ketiga. Nah, sekarang mari kita coba terjemahkan. Andre dan Putri Suripit bagian ketiga. Saya ingin pulang ke rumah. Nah, ini adalah isi dari yang di sini ya. Bubble speech yang di situ. Nah, lanjut. Sayangnya, kamu bisa pulang hanya setelah kamu menyelesaikan misi terakhir. Misinya adalah menemukan anggrek hitam yang langka yang mana tanaman tersebut adalah satu-satunya tanaman yang bisa membawa kamu kembali ke duniamu. Nah, mana dia? Nah, ini dia. Ke duniamu ya. Nah, tetapi apa yang bisa saya lakukan? Nah, ini dia ya. Saya hanya seorang siswa, kata si Andre. Suripit menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata, Kamu punya keahlian. Nah, di mana dia itu? Nah, ini dia. You have skill. Kamu punya keahlian. Biar, mari ketunjukkan padamu. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di depan mereka. Ambil pedangnya. Kata Suripit. Nah, take the sword itu di sini ya. Nah, kata Suripit. Andre mengambil pedang tersebut. Dia mencoba mengayunkannya. Dan melakukan beberapa gerakan yang seperti silat ya. Menggunakan pedang tersebut. Nah, lihat. Kamu adalah seorang ahli pedang. Nah, itu di sini ya. Kamu bukanlah hanya seorang anak kecil biasa di sini. Ya, laki biasa, anak kecil biasa ya. Nah, ini continue ke next page. Lanjut ke halaman berikutnya. Suripit berkata lagi. Kamu bisa menggunakan pedang ini untuk membantu kamu untuk memperoleh anggrek hitam di hutan kegelapan. Kemudian, mereka pergi melakukan sebuah perjalanan melalui hutan mangrovian menuju ke hutan kegelapan. Nah, itu dia. Nah, itu dia untuk worksheet 35. Sudah nampakkan di mana bubble, isi bubble-nya itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang bagian B. Nah, yaitu perankan cerita ini secara berpasangan dengan teman sekelas kamu. Nah, itu yang bagian B-nya. Nah, sekarang ini ilmu pengetahuan umum. Nah, did you know? Nah, pelindung besi adalah baju besi yang terbuat dari besi atau steel plate ya. Steel plate itu adalah pelat baja. Nah, para kesatria menggunakan baju besi ini untuk melindungi mereka dari tebasan pedang dan tombak ketika mereka sedang dalak di medan perang. Sebuah pakaian baju besi ini sangatlah berat. Beratnya hingga lebih dari 20 kilogram. Jika seorang kesatria jatuh dari kudanya, dia membutuhkan pertolongan dari orang untuk mengembalikannya kembali ke atas kudanya. Nah, itu dia diadaptasi atau diambil dari Wikipedia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.